Intro Di tengah ramainya pemberitaan kedekatan Gisela Anastasia dan Wijaya Saputra Gading Martin justru tertangkap basah menyanyikan lagu galus sambil menangis Sorotan publik akhir-akhir ini tak hanya tertuju pada Gisela Anastasia Yang sudah mulai terbuka hubungannya dengan Wijaya Saputra Nama Gading Martin pun turut disorot sebagai pihak mantan dari sosok Gisela Anastasia Sempat dikabarkan dekat dengan Sophia Lejutbah Nyatanya Gading Martin hanya menyebut mantan kekasih Ariel Noah itu sebagai teman Yang terbaru dari Gading Martin adalah Tertangkap kamera meneteskan air matanya saat menyanyikan lagu Pergilah Kasih dari Krisye Dilansir dari laman Tribun Seleb Jumat 22 Maret 2019 Gading Martin meneteskan air mata saat bernyanyi bersama teman-temannya Video Gading yang terlihat mengucek-ucek matanya tersebut lantas dikait-kaitkan netizen Ada hubungannya dengan Gisela Anastasia yang sudah berpindah hati pada Wijaya Saputra Melansir laman Crit ID Kamis 28 Februari 2019 Pasca bercerai Gading Martin secara belak-belakan mengaku belum siap Bila Gisela Anastasia menikah lagi dan harus melihat gempi memiliki ayah tiri Hal ini ia sampaikan saat berkolaborasi dengan penulis sekaligus youtuber Raditya Dika di vlognya Saat itu pemberitaan tentang Gisela dan Wijaya Saputra belum seheboh saat ini Dalam vlog tersebut, ayah satu anak itu diminta untuk menjawab 5 pertanyaan sulit yang sudah disiapkan Radit Salah satunya mengenai mantan istri yang menemukan pasangan baru hingga gempi mendapatkan sosok ayah tiri Gading Martin mengaku bila dirinya mampu menerima kenyataan Gisela mendapatkan pasangan yang akan menggantikan posisinya Namun, anak dari aktor senior Roy Martin ini mengaku belum bisa menerima bila gempi mendapatkan sosok ayah tiri Alasan itulah yang membuatnya belum rela bila melepas Gisela untuk menikah lagi Pasalnya, selepas bercerai dari Gisela Gading Martin merasa bila gempi menjadi satu-satunya harta yang paling berharga buatnya Terima kasih telah menonton!